Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini kita bikin lagi jajanan yang murah meriah dengan bahan sederhana Oke langsung aja ya Yang pertama disini saya masukkan 500 ml air Nah ini airnya, air bening ya saya masukkan Kemudian saya masukkan juga disini ada 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan Kemudian saya akan tambahkan sedikit garam ya Ini garamnya kira-kira setengah senok teh ya Atau saporoluk aja ya Untuk berikutnya kita nyalakan apinya Oke kita gunakan api sedang Nah ini kita kocek dulu sebentar Biar garamnya yang tadi itu larut ya Tunggu sampai airnya benar-benar mendidih Nah sambil nunggu airnya mendidih Disini sudah saya siapkan 250 gram tepung terigu Nah untuk tepung terigunya ini tepung terigu biasa Saya gunakan ya atau tepung terigu curah Yang biasa banyak dijual di warung-warung terdekat ya Nah disini saya akan tambahkan kaldu bubuk Ini kaldu bubuk yang rasa ayam ya Ini rasa ayam bangkok Selanjutnya disini ada merica bubuk Untuk merica bubuknya saya akan gunakan kira-kira setengah senok teh ya Oke segitu cukup Nah kawan-kawan ini air yang barusan kita rebus ya Ini sudah mendidih Kemudian kita masukkan ke dalam tepung terigu tersebut ya Oke saya akan sediakan kira-kira 100 ml ya Nah ini kita aduk dulu Oke kita aduk-aduk seperti ini Sampai benar-benar tercampur merata Nah jadi kalian gunakan Apa Airnya air mendidih ya Oke kita siramkan kembali Sisa tadi ya Jadi ini airnya kita masukkan aja semua Yang sebanyak 500 ml Oke kita aduk-aduk terus Nah untuk sementara kita aduk aja Seperti ini ya Oke nah ini adonannya sudah menggumpal seperti ini ya Ini masih dalam keadaan panas nih masih ngebuah Nah untuk berikutnya ini saya sediakan juga ada 250 gram tepung tapioca ya Ini tepung tapioca nya kita bagi dua ya Jadi jangan perlu dimasukkan semua Karena ini wadahnya kecil ya Kita aduk-aduk saja perlahan-lahan seperti ini Atau saya akan aduk menggunakan tangan aja Biar lebih cepat ya Atau lebih mudah Oke biar lebih mudah tercampurnya Kita aduk menggunakan tangan seperti ini Nah nanti Kira-kira sudah tercampur merata Kita tambahkan lagi tepung tapioca yang barusan ya Oke teman-teman Nah ini kita masukkan semua ya Tepung tapioca nya Jadi kita gunakan sebanyak 250 gram ya Atau 1 banding 1 Terigo nya 250 gram Tepung tapioca nya juga 250 gram Oke ini kita aduk terus Nah bagi kalian yang mempunyai dan mau ditambahkan daun bawang Ini bisa kalian tambahkan daun bawang ya Baik semua Nah ini untuk adonannya Jadi seperti ini ya Emang agak lengket-lengket seperti ini ya Disini saya sediakan Abon ya Untuk isiannya saya gunakan abon Nah jadi untuk mengatasi lengket kena tangan Kalian siapkan tepung terigu Kemudian kita lumuri tepung sedikit tepung terigu tangannya ya Oke Lalu kita ambil satu comot ya Oke Tahu sesuai selera kalian mau bikin sebesar apa Nah ini kita gepeng-gepeng dulu Kemudian kita tambahkan isiannya abon ya Oke Nah untuk isiannya tidak harus selalu menggunakan abon ya Kalian bisa menggunakan yang lainnya Misalkan Seperti sosis Telur dadar Atau juga Semacamnya ya Oke ini kita coba lagi Ambil sedikit Oke semua Nah ini sudah kita bulat-bulat semua ya Ini yang pertama tadi ukurannya Ini ukuran kecil ya Yang ini ukurannya pada besar-besar seperti ini Ini dua kali lipat dari ini Oke Nah sekarang ini kita rebus ya Nah selanjutnya disini sudah saya sediakan air mendidih ya Kemudian kita masukkan ke dalam air mendidih tersebut Nah ini kita rebus ya Jadi Sebelumnya kalian siapkan dulu air untuk merebusnya ya Jadi kita rebus airnya dalam keadaan mendidih Oh iya ini airnya saya kasih minyak ya Jadi biar gak pada Gak pada nempel Oke nah ini sudah kita masukkan semua ya Ini airnya terlalu kelebaran nih Saya mau buang dulu sedikit ya Jadi ini tinggal tunggu airnya mendidih ya Dan ciloknya pada mengambang Nah kawan-kawan ini ciloknya sudah padang mengambang ya Ini sudah dari tadi Dan airnya pun sudah benar-benar mengkoplok-koplok ya Oke ini sudah mateng kita matikan aja apinya Nah ini kita buang airnya Kemudian kita siram menggunakan air dingin ya Maksudnya biar gak terlalu lengket nanti ciloknya Oke nah untuk yang berikutnya kita bikin kuahnya ya Disini saya sediakan chopper Atau kalian bisa menggunakan blender Nah ini ada 4 buah cabai merah ya Ini cabai merahnya kita gunakan Sebanyak 4 buah Kemudian ini ada cabai rawit ya Cabai rawitnya kita gunakan sebanyak 7 ya Ini ada 7 buah cabai rawitnya Ini cabai rawit merah atau cabai jablai ya Dan ini ada bawang putih Untuk bawang putihnya kita gunakan sebanyak 5 siung Lalu saya akan tambahkan sedikit air Oke kita tambahkan sedikit Maksudnya biar mudah termuternya ya Oke sekarang tinggal kita haluskan Oke nah selanjutnya disini sudah saya siapkan minyak ya Kemudian kita masukkan bungu yang tadi kita haluskan Ini kita goreng hingga tercium wangi ya Oke nah ini bumbunya sudah mateng ya Disini saya akan tambahkan 1 liter air Untuk yang berikutnya saya akan tambahkan garam Kita tambahkan kira-kira 1 sendok teh Lalu saya akan tambahkan juga disini ada penyedap rasa ya Atau sasa Sama kira-kira 1 sendok teh Dan Kemudian saya tambahkan gula pasir ya Ini ada gula pasir nih kira-kira Setengah sendok teh tapi Rata ya setengah sendok teh rata Eh 1 sendok teh rata maksudnya ya Tadi juga maksudnya Garamnya 1 sendok teh Gula pasirnya setengah sendok teh Dan penyedap rasanya 1 sendok teh ya Untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa buka di kolom deskripsi Untuk bahan-bahannya Nah sekarang langsung aja kita satukan cilok yang tadi kita rebus ya Kita masukkan aja semua Oke nah untuk ciloknya sudah masuk semua ya Jadi ini tinggal nunggu airnya mendidih ya Oke kita aduk dulu perlahan-lahan Nah nanti kalian bisa rasakan dulu airnya Misalkan kalau kurang garam kalian bisa tambahkan ya Baik nah ini airnya sudah mendidih ya Ini sudah mateng Jadi sekarang tinggal matikan aja apinya Nanti kalian cicipi lagi ya buahnya Misalkan kalau kurang garam tambahkan lagi ya Nah teman-teman bagi kalian yang mau buat jualan Kalian bisa gunakan plastik bawang seperti ini ya Ini ukuran berapa ya Kalau nggak salah seperempat Enggak ya Kita masukkan ya Nah ini dari satunya Jadi kalian juga tergantung besar kecil ukuran Si cilok yang kalian bikin ya Nah teman-teman jadi untuk menjualnya Kalian bisa gunakan plastik seperti ini ya Kemudian tinggal kalian tambahkan Tusuk sate seperti ini ya Jadi untuk menusuknya Oke sekian dulu dari saya Mudah-mudahan resep ini bermanfaat Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh